TKP, siap, 86. Di saat kami melanjutkan patroli, tiba-tiba salah satu anggota Jaguar melakukan pengejaran kepada sebena motor yang mencurigakan. Dikarenakan pengendara tersebut sangat ngebut, kami pun sempat terpisah dengan anggota yang lain yang melakukan pengejaran. Kami pun melakukan komunikasi dan kami dihubungi oleh anggota Jaguar yang melakukan pengejaran anak tersebut. Ternyata dia mengejar pengendara tersebut sampai keluar wilayah Depok. Sesampainya kami tiba di lokasi, motor pengendara tersebut sudah diamankan oleh keluarga. Ini motor yang dikejar, tadi nyusup di sini dulu. Jadi dia dari atas, mungkin mau belok-belok. Kuncinya enggak ada, Pak ya? Tadi menurut informasi bapaknya itu tadi yang satu lari ke sana, yang satu lagi naik ke sini nih. Di sini? Iya. Ada? Enggak, Pak. Lagi di sisir ke bawah, Pak. Tapi anggota saya ada, anggota saya? Ada, ada anggota bawah, Pak. Apa dia? Sama warga-warga yang mana? Ngeram ini kayaknya dia. Dia jadi pengen ngambil kanan, enggak dapet. Oh, itu? Jadinya akhirnya mengelusur-urusur ke situ, enggak, enggak. Satu-satu beloknya sampai kayak gitu. Beloknya sampai pecah, Pak. Pecah. Mungkin karena panik atau jatuh, pengendara ini meninggalkan motornya begitu saja. Tapi padahal, pornologinya cuma dipakai, nganggung-nganggung, waduh, Pak. Tapi dia buang-nganggung saja, uang-anggung saja. Iya, katanya memang ada yang bilang. Jadi bapak nge-buang rapi juga. Dia juga nge-anggung juga. Dia juga sempat jatuhin handphone, sajam, baru dia kebawa. Lari, nemuin. Handphone-nya ditinggal juga. Jadi anggota bapak ngejar si pelakunya saja. Jadi yang ngasih lihat sebentar baru motor saja ya? Baru motor saja, Pak. Sama sweater-sweeter dia tadi nemuin di jalan sini, di jalan start-up ini. Di jalan start-up di atas, ke arah blok. Dia sempat megang, cuma sama pelakunya ditendang. Ditendang gitu, sampai dia sempat dapat kakinya. Enggak kakinya, si pelaku cuma ditendang. Dari kesaksian warga sekitar, kami mencurigai pemuda ini berniat untuk melakukan tindakan kriminal. Karena dia membawa sebuah senjata tajam. Tindalnya ini, tapi ya? Iya, itu sendalnya. Kecil. Sendalnya memang mini banget, ini orang. Di bawah umur, ntar. Iya, Pak, nyetal. Biasa angin. Boce-boce. Iya, benar. Ini, 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 ini. Masuknya bober, si Pak. Taju Ralang. Dari tadi naik situ ya? Manjat situ? Sini, Pak. Oh, bisa juga ya? Manjat situ ya? Berpecar, ya? Kesana tembusnya mana, Pak? Kesana itu bisa ke parung juga, kesesak panjang bisa. Semua jemputnya juga bisa. Semua jemputnya banyak jalan. Ada jalan, Pak? Ada, Pak. Kalau yang sini nggak ada nih kali jalan di kubus ini sama ini. Sama satu nih. Beberapa anggota Jaguar pun melakukan penyisiran untuk mencari pengendara yang melarikan diri. Kesini apa kemana? Kan nggak tahu kita. Mencari orang di sini gimana cara? Bersiap di sini. Set, langsung. Itu orang di sini. Mana? Itu. Ada lampu-lampu. Tentu. Coy! 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 Itu nggak apa-apa, Pak? Ini belakang dia. Tidak tahu. Oh, bukan. Bukan belakang aja ya. Wah, segini ngumpet ya ya? Bisa dicapur. Kami semua merasa kesulitan karena kondisi gelap dan luasnya lokasi yang disisir. Ini sepatu ini baik ini ya. Ini sepatu ini, Pak. Bericiap-riciap. Bericiap. 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 Dari hasil penyisiran, kita menemukan jejak pengendara tersebut. Namun, kita duga pengendara tersebut sudah lari menjauh dari wilayah tersebut. Sudah dibuang, sudah terlalu jauh. Cuma dia begitu mau ngambil kanan, sudah belasak-belasak begitu. Ini aja kita harus sampai disiram-siram, bericiap-bericiap itu dia. Sudah nempel, maksud saya. Nempel itu, saya perintah, berhenti, nggak mau berhenti. Tapi, begitu dia posisi track lurus, saya buang peluru hampa, maksud saya, saya kasih peringatan, saya posisi lepas tangan, berhenti. Dua, dia nggak mau berhenti, makin tancap dia kan. Makanya indikasi saya, ketika dia, saya perintahkan nggak mau berhenti, makin tancap gas, makin, makin gini, dia merasa ketakutan. Pertakutan, makanya jika dia ngebuang seluruh itu. Pengendara ini sangatlah nekat. Dugaan kami sementara, mereka adalah kelompotan begal, atau orang-orang yang akan melakukan tawuran. Eh, cari, tadi barangnya dibuang di mana, makin? Itu dia, makin gini. Oh, makin gini. Kita kan fokusnya ke pelaku, kan? HP juga jatuh itu, HP itu. Tahu, dari ramahan poin, belutang-belutang saya, udah, mau saya berhenti, ah, udah ntar dulu lah, kata saya. Jangan, 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 jangan. Karena setelah dilakukan penyisiran, pengendara tersebut belum ditemukan, maka kami membawa motornya ke Mako Poresta Repok untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Kami juga mencari barang bukti yang dibuang tadi, agar bisa menjadi petunjuk tambahan bagi kami untuk memecahkan kasus ini. Nah, gini mas, saya jelaskin. Mas, kenapa kabur? Saya nggak tahu. Nggak tahu? Saya udah berhentiin ya, mas udah ke pinggir. Mas, kan tadi yang... Mas, kan dulu, gantan ngomongnya. Mas udah ke pinggir, kabur. Dapet lagi, kabur. Mas membayakan yang lain, satu. Kedua. Mas tahu, saya tahu masalah. Karena mas juga tahu masalah, kabur kan, berusaha kabur. Satu. Aku melihat nomor dari mana. Loncar ke TKP. Siap. 86.